Dr. Muhammad Ilham, Direktur Utama RSJ Menur, menyebut ada kenaikan ODGJ yang terpapar COVID-19 tengah dirawat di RSJ Menur, Surabaya. Namun seluruhnya merupakan pasien dari luar RSJ Menur yang dirujuk lantaran tidak memiliki fasilitas memadai di tempat asalnya. Dari 11 ODGJ dengan COVID-19, ada 4 yang berasal dari Surabaya. Sisanya berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, diantaranya dari RSJ Lawang. Meski tercatat 11 ODGJ dengan COVID-19 dirawat di RSJ Menur, saat ini hanya ada 3 ODGJ yang dirawat, sebab 8 sisanya sudah dinyatakan semu dari COVID-19 dan diperbolehkan untuk bolang. Hanya saja tetap dikontrol untuk penyakit kejiwaannya. Kami merawat per hari ini ada sekitar 98 pasien, total semuanya, baik yang pasien ODGJ COVID maupun yang pasien normal COVID maksudnya. Di antara itu saat ini ada 10 pasien ODGJ yang dijulikai COVID-19, maaf bukan 10, 11, ada 11, diantaranya ada 5 yang positif, 6 BDP. Yang lainnya adalah pasien normal dengan COVID-19. Jadi memang maksudnya ada peningkatan itu yang dulu 7 pasien ODGJ yang terawat, sekarang ini ada 11. Ada beberapa-berapa yang sudah pulang sembuh dari yang COVID-19 confirm positif, ada yang sudah sembuh. Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai rumah sakit rujukan telah menyediakan 112 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Dari jumlah tersebut, 17 tempat tidur disediakan khusus untuk ODGJ, sementara 90 tempat tidur lainnya untuk pasien rujukan tanpa gangguan kejiwaan. Saat ini, sebanyak 98 tempat tidur telah terisi, di mana 3 diantaranya merupakan ODGJ dengan konfirmasi positif COVID-19.